Alhamdulillah Ratusan orang yang tergabung dari sejumlah elemen masyarakat seperti Gerakan Masyarakat Jakarta GMJ, Front Pembela Islam FPI, Laskar Pembela Islam dan Front Betawi Bersatu selasa pagi kembali turun ke jalan dengan mendatangi gedung DWR DDKI Jakarta di Jalan Kebun Sirimenteng, Jakarta Pusat. Tak hanya berorasi, massa juga membentangkan beragam poster dan spanduk berisi kritikan terhadap Gubernur Basuki Caya Purnama atau AHOK. Selain mendesak para anggota Dewan di gedung DWR DDKI terus melanjutkan hak angket, massa juga menuntut agar mandat AHOK sebagai Gubernur DKI Jakarta segera dicabut. Massa menuding AHOK telah gagal memimpin Jakarta karena tidak adanya perubahan pada sejumlah permasalahan ibu kota seperti banjir, kemacetan, hingga semakin banyak warga miskin yang semakin terlantar. Ya kami datang ke sini untuk mengantar petisi dan angket yang perlu melakukan dan menginginkan hata KTPP segera selesai ke Tepalu untuk memperhatikan AHOK ke Gubernur. Itu terjuangkan. Selain itu, kami menyatakan dukungan sebenarnya Rencananya pengunjuk rasa akan mengumpulkan KTP Masyarakat Jakarta sebagai bentuk penolakan tertulis terhadap AHOK agar segera hengkang dari ibu kota. Agar aksi masa tetap terkendali, ratusan polisi dan satpol PP disiagakan di dalam pagar gedung DPRD berikut dengan mobil barakuda. Sampai jumpa di video selanjutnya.